Kalau dia mengajarkan begitu, pasti ku tanya Kamu siapa, Dik? Kau dari mana? Abis itu ku telpon rumah sakit jiwa Dokter, tolong disini ada pasien Kenapa? Dia minum darah Tuhan, dia makan darah Tuhan Daging Tuhan Pasti begitu Tapi kan dia cuma menyajikan apa yang saya pesan Cumi-cumi berhelem Oke? Ikam bakar bersendal Teri pakai helm Datangan teri, ku makan lah Yang ini yang datang, ini pak menunya apa? Ini apa, Dik? Warna mirah Ini darah Tuhan Siapa yang tidak minum darah Tuhan? Dia akan tidak terselamatkan Ini daging Tuhan Ini siapa yang tidak makan daging Tuhan? Maka dia tidak menjadi hantu Weee, tuyul Wajaklah dia bicara Abis itu ente dapat pengajaran dari mana? Abis itu telpon rumah sakit Pak, ini ada pasien pak Bahaya ini Jangan sampai nanti orang makan dikasihnya racun Kenapa bisa? Dia sajikan menu darah Tuhan Bayangkan Tuhannya aja diambil darahnya Ini bukan rakula lagi Tapi dragini Ini bukan lagi Apa ini istilahnya kalau orang makan daging? Bukan lagi nih Ini diatasnya Diatasnya zombie ini Ya artinya gini Artinya bang Jumah sudah menjawab Pertanyaan pak Jumah sendiri Menilai orang itu dari pengajarannya Bukan langsung nanya siapa bapak ibunya Kan gitu Kalau ajarannya cuma menyajikan menu Normal, stabil Dia tak apa? Ini yang disajikan ini apa? Inilah darahku Inilah dagingku Ini daging apa? Ini daging Tuhan pak Ini? Ini darah Tuhan Ya Allah ya Karim Di Google Bersorong Codex Sinai Tipus Only Bunung Sinai ya? Eh kok Bunung Sinai? Iya artinya Sinai Tipus kan Tunggu-tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu lagi masak ini tuh Sama dulu Udah itu Udah Sama dulu Tampilan Udah Manuskrip See the Manuskrip History Translation Home Sitemap Udah itu Udah 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 Google kosong Itu Google kosong Google kosong Pertama Ikuti saya Google kosong Udah Sudah Google kosong Sudah Ya Nah Ketik ini 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 Codex Sinai Tipus Only Dapat ilmu gratis tuh Ilmu gratis Ini tidak diajarkan di Jigerin aja nih Ada titik gak bang? Codex Sinai Tipus Online Online Only Cine Oke Enter Langsung enter Ya Ini gak ada Di Ajar di Jigerin Tok Jadi Online C Com Nah Yang muncul ini Online Editor Yang muncul ini Mana Ini yang muncul Ini yang muncul Ini yang muncul Gak kayak gitu Gimana itu? Itu ada Ada Ini yang muncul Ini kan Fokus di layar saya Fokus di layar saya Oke Ada alamat Itu kan Http Itu Itu Fokus di layar saya Itu Sudah Nah Ini Codex Sinai Tipus Oke Saya klik Oke Sudah Nah Yang muncul ini Ini kan Oke Yang muncul Seperti ini Oke Oke Nah Aduh Kucing Lagi Sini Kucing Nah Ini Ini Goto Oke Ini Goto Oke Odex Sinai Tipus Oke Itu Goto Oke Mana tulisan Goto Ini Itu Oh iya Goto Baru Bob Bob Oke Nah Sudah Bob Ini Jangan Tip Tinggi Nah Ini Muncul Tag Nih Datuk Agabe Isalah Jeremia Joel Jonah Habakkuk Isipania Hanggai Masehi Salm Kejadian Sirah Matthew Mark Oke Ini Oke Oke M John John M A RK Oke Johannes Oh Johannes John John Oh Berarti bukan Siang tadi John 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 8 John Ya Ini Eh Sorry Sorry Ini 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 John 8 Ini John Mantap Aku Sudah Kenyang Pak Denny Tidak Aja Aja Makan Chapter 8 Yang Dito Chapter 8 Yang Dito Iya Betul Ini Ini Seharusnya Johannes 8 Iya Ini John John Chapter 8 Ini Langsung 12 Berapa Itu Langsung 12 Satu Tidak Langsung 12 Ini Yang Selatan Ayatnya Yang Keberapa 12 Langsung 12 Ini Jadi Tidak Ada Ayat Satu Dua Tiga Empat Lima Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Jadi Langsung Kedua Bebas Oh Kayak Gitu Iya Ini Bisa Makan Bisa Kayak Gitu Dari Ayat Kedua Sampai Ayat Yang Keberapa 12 Sampai Ayat Ke Disini Ayatnya Sampai 59 Disini Iya Bener 59 Ya Di Alkitab Duga Ya Kenapa Kenapa Tapi Ayat Satu Sampai Sebelas Mana Itu Kemana Dimakan Jadi Dikankan Yang Tadi Dikitab Itu Wahyu pun Langsung Gitu Ayat 12 Gitu Iya Wahlah Kok Bisa Makan Curu Dimakan Nama Yohanes Tadi Nah Ini Ada Lagi Satu Ada Lagi Satu Saya Nekas Lihat Ini Jangan Dulu Lah Biar Dulu Berpikir Dulu Wahyu Sepuluh Tadi Dimakan Nama Yodius Bisa Dimakan Iya Dimakan Loh Emang Ayat Satu Ampe Ayat 11 Ya 1 Sampai 11 Gak 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 Yang Lebih Aneh Lagi Katanya Di Wahyu Itu Kan Wahyu Sepuluh Nomor Sepuluh Itu Dikatakan Apa Tadi Di Dalam Perutku Terasa Manis Tapi Di Dalam Perutku Terasa Pahit Coba Kita Sambungkan Dengan Ilmu Biologi Sejak Kapan Perut Bisa Merasakan Pahit Atau lidahnya memang nyampe di perut orang-orang zaman dulu Mungkin naik ke lidah efek dari perut Matutnya mulut Jadi perut kita kalau tergantungkan ke lidah kan pahit pak Kena asam lambung maksudnya Asam lambung iya Jadi begini yang kena asam lambung itu kena ke lidah kena ke mulut pahit sama orang yang habis mabok Mau muntah tuh pahit di mulut Itu ada dua indikasi Padahal Yesus sendiri itu mohon maafi itu di kitabnya itu kan udah tertulis jelas ya Bukan orang yang bersuruh kepadaku Tuhan 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 kan Betul Tapi mereka masih sadar gak sih bang sebenernya bang Di dalam Al-Quran Kalau mereka ini Itulah Al-Quran Padahal sempat gemes Ya bener-bener Masya Allah Itulah kata Kalau kata Al-Quran Sebenernya mereka ini dalam keraguan-keraguan Sebenernya mereka ini tahu Haduh Mereka adalah orang yang patut dikasihani gitu Ya cuman Dan didengkapnya ini Kepala-kepalanya ini yang harus kita Kasih ini Supaya jemaat itu bisa sadar Ternyata Selama ini kita dikibulin sama Sama tokoh kita gitu Oh Bangkores Bisa jadi Bangkores Aku baru Halo Assalamualaikum Bangkores Assalamualaikum Assalamualaikum Ayo turun Nah Hisugi juga Nongol Tadi balik kenapa ya Kemana mereka Mungkin ini kali kendala Kendala Ada kendala Apa mungkin lagi diskusi di rumah lain Barengkali aja ya Bang Handi juga gak nongol malam ini Bisa jadi Ada rasmi disini Silahkan saya diem Halo selamat malam Belam Selamat malam Boleh saya bertanya Saya mau tanya Di Tial kitab kan dikatakan di kejadian Allah menciptakan manusia itu Sesuai gambar dan rupa Allah gitu ya kan Menciptakan Adam gitu ya kan Ya Terus Kalau di Yang saya tanya Di Al-Quran Apa seperti itu juga Enggak Terus di Al-Quran Seperti apa buninya Adam diciptakan Sama seperti Nabi Isa Alaihissalam diciptakan Jadi Penciptaan Penciptaan Adam itu Sama seperti penciptaan Nabi Isa Bukan Adam Dicipta sama seperti Tuhan Karena Tuhan itu Tidak sama seperti manusia Kalau manusia serupa Dengan Dengan Tuhan Nah Manusia itu ada dua rupa Ada perempuan Ada laki-laki Yang mana nih Apakah bapak itu laki Atau perempuan Atau tengah-tengah Kan gini kan Allah Menciptakan Adam Manusia pertama itu Sesuai gambar Dan rupa Allah Kan gitu kan Itu manusia pertama Gitu ya Dan Dan di Alkitab Dikatakan Manusia itu Dibentuk dari tanah Dibentuk sesuai dengan Gambar dan rupa Allah Dan Sementara Kalau Yesus Kalau Yesus itu kan Itu sudah Zaman Udah Zaman kedua Gitu Yesus lahir ke dunia Itu bukan Sudah sangat berbeda Penciptaan Adam Dengan Penciptaan Yesus Gitu Sangat berbeda Gitu Karena kan Kalau Yesus kan Manusia itu Sudah banyak Yesus lahir ke dunia Manusia sudah banyak Di dunia Gitu Masa sama dengan Penciptaan Adam Manusia pertama Di dunia Iya Sama lah Sama-sama Diciptakan Yesus Dicipta Betul Yesus Bukan Dicipta Bukan Dicipta Yesus Jadi diapa Yesus ini Diapai Di blender Lahir Menjadi Manusia Dikaduk Diciptakan Menjadi Manusia Berarti Dia dicipta Menjadi Manusia Iya Dilahirkan Dikaduk Dari Roh Kudus Gitu loh Berarti Dia bukan Anak Bapak Dia anak Roh Maksud saya Maksud saya Adam kan Itu kan Sudah Manusia Sudah ada Manusia kan Sementara Adam manusia pertama Belum ada Manusia Gitu loh Maksud saya Lebih hebat dia Lebih hebat Adam Daripada Yesus 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 dikandung Di perut Sementara Adam tidak Wah Hebat mana Itu dia Makanya yang saya Tanya kan Adam dibentuk Dari tanah Sesuai gambar Dan rupa Allah Gitu kan Dan dihembuskan Napas kehidupan Ke lubang hidung Adam Makanya dia hidup Menjadi manusia Kan gitu Yang saya tanya Apa Gini ya Bang Jumah Kan saya juga Adalah Sikit-sikit Belajar Agama Islam Gitu kan Iya Kan Kalau orang Abang kan Bilang tuh Allah itu Tidak Beranak Dan tidak Diperanakan Gitu ya kan Iya Gini loh Gimana bilangnya ya kan Sesuai gambar Dan rupa Allah Berarti kan Adam itu Gambar serupa Dengan gambar Dan rupa Allah Kan gitu Tidak mungkin lah Tuhan itu Tidak serupa Dengan Adam Kalau Tuhan Serupa dengan Adam Berarti Tuhan Punya Keterbatasan Segambar Dan serupa Bukan Jangan Sama dengan Kekuasaannya Kekuasaannya Beda Ya Adam bisa gak Itu kakinya Berputar ke belakang Bisa kan Ketika 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 Adam Serupa Emangnya Emangnya Ada Ayatnya Allah Berputar Kakinya Kebelakang Iya Karena itulah Kemudian Tidak Serupa Dengan Makhluk Kalau Adam Kedepang Bisa Kalau Adam Dia maju Kedepan Berjalan Kedepan Bisa gak Dalam waktu Yang bersamaan Dia juga Mundur Ke belakang Bisa gak Tetapi Allah juga Enggak ada Melakukan hal Kayak gitu Berarti Tidak serupa Kalau begitu Karena Allah Itu Maha Kuasa Adam Tidak Maha Kuasa Dia Dan Kalau Misalnya Anda Menyetarakan Adam Dengan Tuhan Berarti Tuhan Tuhan Punya Lambung Tuhan Punya Usus Itu Dia Yang Saya Tanya Berarti Tidak Serupa Pernah Pernah Saya Sama Kan Gambar Dengan Serupa Itu Kan Berarti Sama Dung Fisiknya Gambar Berarti Gambar Fisiknya Sama Berarti Kitab Anda Salah Kalau Begitu Kitab Anda Yang Salah Karena Tuhan Itu Tidak Serupa Masa Ada Tuhan Kayak Begitu Berarti Dia Punya Lambung Punya Usus Gitu Ya Seperti Karena Kan Dikatakan Segambar Dan Serupa Adam Sakit Perut Kalau Dia Salah Makan Jadi Tuhan Juga Makan Gitu Kan Di Dunia Manusia Makan Dan Dikatakan Di Sorga Lebih Jauh Lebih Nikmat Daripada Dunia Berarti Menurut Di Sorga Lebih Lebih Enak Dari Dunia Berarti Menurut Sudari Ini Tuhan Itu Makan Minum Tidur Itu Bersetubuh Bukannya Kalau Bersetubuh Kukatakan Tidak Karena Kan Sama Kami Buah Buah Itu Tidak Ada Napsu Terus Kenapa Serupa Kalau Begitu Ternyata Tidak Sama Saga Gambarnya Dan Rupanya Loh Bang Gambar Dan Rupanya Yang Sama Tadi Katanya Makan Kalau Makan Masalah Kebiasaan Kebiasaan Sehari-hari Dan Kuasa Kan Tidak Ada Dikatakan Hanya Dikatakan Segambar Dan Serupa Kan Berarti Berarti Tuhan Tuhan Anda Ingin Melihat Kebelakang Dia Menengok Yang Saya Tanya Berarti Allah Kami Sama Seperti Gambar Dan Rupa Kami Karena Ada Manusia Pasti Seperti Kita Manusia Jadi Tuhan Anda Ketika Ingin Melihat Kebelakang Menengok Dulu Kebelakang Gini Yang Saya Tanya Apakah Allah Kita Sama Gitu Tidak Sama Tuhan Anda Manusia Segambar Segambar Dan Serupa Dengan Adam Itu Yang Tidak Saya Tau Hanya Tuhannya Kristen Yang Serupa Dengan Adam Kalau Yahudi Tidak Tuhannya Yahudi Tidak Sama Dengan Adam Jadi Bagaimana Penciptaan Adam Di Dalam Al-Quran Inna Masalah Isa Indallah Kemah Tali Adam Hal Hal Kahu Min Turab Summa Kala Lahukun Fayakun Jadi Dia Dicipta Sama Seperti Isa Dicipta Berasal Dari Tanah Habis Itu Ditubkan Ruh Dah Selesai Nabi Isa Yesus Ya Yesus Aku Katakan Ya Nabi Isa Aku Tidak Tau Perci Sama Nabi Isa Yang Punya Orang Muslim Sama Yesus Kami Aku Tidak Tau Itu Sama Atau Tidak Saya Katakan Disini Yesus Saja Kalau Yesus Kan Lahir Sudah Memang Di Dalam Rahim Maria Bukan Dicipta Dari Tanah Bang Terus Teripati Yang Jadi Tubuhnya Itu Dari Mana Itu Kan Dikandung Dari Roh Kudus Roh Kudus Merasuk Ketubuh Maria Dan Mengandung Maria Bukan Roh Kudus Roh Kudus Masuk Ke tubuh Maria Dulu Bang Baru Maria Mengandung Bahkan Dikatakan Dikandung Dari Roh Kudus Maria Dia Kan Hanya Melahirkan Roh Kudus Itu Datang Hanya Untuk Memberi Memberi Informasi Kamu Akan Hamil Bukan Itu Yang Memberi Informasi Itu Malaikat Gabriel Baru Itulah Rok Kudus Bukan Beda Beda Rok Kudus Sama Malaikat Gabriel Beda Maksud Si Iya Beda Coba Dimana Dalilnya Rok Kudus Dengan Itu Beda Karena Kan Di Matius Satu Ayat 21 Kan Dikatakan Maria Akan Mengandung Dari Rok Kudus Sesudah Maria Mengandung Dari Rok Kudus Sesudah Maria Sesudah Maria Mengandung Kan Yusuf Tahu Yusuf Tunangan Maria Kan Tahu Dia Mengandung Padahal Orang Itu Kan Tidak Ada Belum Dikat Dan Belum Berhubungan Badan Maksudnya Maria Mengandung Dari Rok Kudus Maksudnya Apa Maria Dihamili Oleh Rok Kudus Atau Gimana Bukan Dihamili Makanya Merasuk Ketubuh Maria Rok Kudus Itu Merasuk Ketubuh Maria Kan Roh Rok Kudus Itu Kan Rok Kan Bisa Memasuki Tubuh Manusia Gitu Kan Dan Maria Maria Perawan Suci Dan Hatinya Suci Gitu Makanya Maria Itu Dipilih Allah Menjadi Ibunya Yesus Berarti Maria Kerasukan Roh Ya Kata Kasarnya Seperti Itu Kalau Yesus Dikatakan Mengandung Dari Rok Kudus Berarti Yesus Ini Anaknya Rok Kudus Iya Berarti Bukan Anaknya Bapak Karena Rok Kudus Kan Allah Allah Rok Kudus Juga Itu Kan Dikatakan Allah Juga Jangan Salah Jangan Katakan Tuhan Tiga Tuhan Satu Hanya Allah Ada Allah Bapak Allah Putra Allah Rok Kudus Kalau Tuhan Tiga Itu Allah Bang Allah Bukan Tuhan Kalau Tuhan Di Alkitab Pun Dikatakan Satu Tuhan Satu Di Alkitab Dikatakan Tuhan Satu Tuhannya Yahudi Satu Tuhannya Kristian Tiga Enggak Tuhan Satu Di Kristian Coba Katakan Tidak Tuhan Selain Yesus Coba Karena Tuhan Itu Yesus Itu Coba Coba Katakan Tidak Tuhan Selain Yesus Berani Enggak Yesus Itulah Tuhan Itu Tidak Tidak Ada Tuhan Selain Yesus Berani Enggak Bukan Itu Salah Bang Tuhan Itu Yesus Katanya Tuhannya Satu Coba Katakan Tuhan Satu-satunya Tuhan Adalah Yesus Coba Kalau di Kristen Bang Tuhan Itu Yesus Cocok Coba Sebutkan Tidak Ada Tuhan Selain Yesus Ah Kenapa Kenapa Tuhan 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 Yesus Coba Sebut Kalau Berani Enggak Mau Karena Yang lain Cemburu Nanti Mesti Ada Tiga Tuhan Tuhan Lainnya Bukan Tuhan 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 Allah Teri Tunggal Allah Bapak Allah Putra Allah Rukudus Dan Yesus Katakan Aku dan Bapak Adalah Satu Itu Sudah Dua Aku dan Bapak Itu Berapa Aku Aku dan Bapak Adalah Satu Itu Aku dan Bapak Berapa Di situ Ini Bang Kan Gini Bang Yesus Itu Kan Anak Allah Yang Turun Dari Sorga Ada 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 Bapak Berapa Allah Itu Kan Berkuasa Ya Kan Ya Bisa Don Kenapa Abang Gak Percaya Kekuasaan Allah Sementara Dia Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Dan Termasuk Menciptakan Yesus Ya Apakah Allah Ini Berkuasa Menciptakan Yesus Ya Berkuasa Dung Makanya Yesus Diciptakan Betul Tetapi Disitu Dikatakan Bukan Diciptakan Bang Tetapi Allah Mengaruniakan Anaknya Enggak Ada Dikatakan Mengaruniakan Itu Maksudnya Gimana Mengaruniakan Itu Maksudnya Gimana Memberikan Memberikan Anaknya Kedunia Ini Beratikan Sudah Beda Bukan Satu Tapi Dua Karena Kan Yesus Itu Sudah Ada Di Sorga Sebelum Dunia Dijadikan Berarti Memang Dari Dulu Tuhan Ada Dua Ditarunkan Ke Dunia Hanya Ditarunkan Ke Dunia Bukan Diciptakan Lagi Gitu Bukan Diciptakan Tapi Dikasih Diberikan Berarti Satu Di Bumi Satu Di Surga Dua Kan Allah Berkuasa Kan Gitu Iya Jadinya Dua Kan Satu Di Bumi Satu Di Surga Betul Kenapa 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 Abang Tidak Percaya Dengan Kekuasaan Allah Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Saya Percaya Tapi Saya Tidak Percaya Tuhan Menjadi Tiga Saya Percaya Tuhan Itu Maha Kuasa Bukan Tuhan Saya Tidak Percaya Pencipta Langit Dan Bumi Menjadi Tiga Tidak Percaya Saya Itu Itu Ajaran Trimurti Ajaran Pagan Tuhan Itu Satu Bang Dal Kitab Dikatakan Tuhan Satu Buktinya Tuhan Anda Tiga Allah Bang Aduh Allah Sama Tuhan Beda Astagfirullah Allah Itu Apa Sama Sama Orang Abang Ya Allah Itu Tuhan Beda Sama Allah Itu Apa Kalau Bukan Tuhan Allah Itu Apa Ya Allah Itu Allah Yang Bisa Menjadi Tuhan Bisa Menjadi Allah Bapak Bisa Menjadi Allah Rokudus Ini Namanya Jurus Kangkung Intinya Tuhan Kristen Itu Tiga Ada Bernama Bapak Ada Bernama Yesus Ada Bernama Rokudus Tiga Tuhan Jadi Jangan Katakan Satu Tuhan Itu Satu Tiga Allah Bisa Menjadi Tiga Bisa Jadi Bisa Bisa Jadi Allah Rokudus Bisa Enggak Menjadi Lima Jadi Enggak Enggak Ada Di Alkitab Dikatakan Tuhan Tiga Tetapi Allah 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 1 Yohanes Lima Nomor Tujuh Di Surga Ada Tiga Yang Bersaksi Berapa Yang Bersaksi Di Surga 1 Yohanes 5 Nomor Tujuh Ada Berapa Yang Bersaksi Di Surga Ada Berapa Yang Bersaksi Di Surga 1 Yohanes Lima Nomor Tujuh Ada Berapa Tuhan Anda Yang Bersaksi Di Surga Bisa Bisa Enggak Dua Aja Bersama Terlalu Rame Mereka Nanti Cakar Cakaran Tuhan Yang Satu Mau Pesan Kopi Yang Satu Mau Susu Yang Satu Tua Ribut Lah Mereka Tuhan Anda Ribut Hancur Dunia Jadi Jangan Katakan Tuhan Anda Itu Satu Tuhannya Kristen Itu Tiga Sebenarnya Tujuh Tapi Belum Ketahuan Empatnya Ini Merantau Kemana Gitu Bu Rasmi Bu Ibu Bu Nakal Juga Nah Tahan Bibit Bibir Bibir Bawa Pelupuk Mata Kiri Pelupuk Mata Kanan Lidah Keluarin Lagi Lagi Pak Yang Sedikit Lagi Ya Hidung 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 Lepaskan Tengannya Dari Hidung Biarin Aja Gak Apa Pelan Pelan Aja Dengarkan Rasakan Sekali Lagi Kenapa Lidahnya Keluar Lagi Masukkan Kembali Masukkan Oh Mau Lidahmu Lagi Sekali Lagi Enak Rupanya Lidahmu Dibukit Enak Bang Mau Kabur Bang Tapi Malu Tuhannya Tiga Aku Satu Gimana Ceritanya Tuhan Kristen Itu Tiga Gak Boleh Satu Dia Bahkan Kalau Kita Lihat Di Wahyu Lima Nomor Enam Tuhan Kalian Itu Ada Tujuh Inilah Ketujuh Roh Disebut Tujuh Disitu Inilah Ketujuh Roh Teos Yang Diutus Ke bumi Bahkan Delampan Karena Ada juga Yang mengutus Iya Kalau Satu Yang mengutus Kalau Banyak Lagi Yang di Atas Yang mengutus Bisa Berada Cucu Tuhan Ente Itulah Dikatakan Agama Ante Itu Agama Anemisme Penyembah Roh Eh Kenapa Celananya Dikasih Melorot Eh Naikkan Naikkan Eh Eh Astagfirullahaladzim Woy Aduh Ini Kenapa Ibu ini Roknya Dikesim Melorot Sengaja Dia Eh Astagfirullahaladzim Tunjang Tunjang Aja Tunjang Dorong Nakal Ini Orang Lagi Debat Kenapa Roknya Diangkat Keatas Lalu Didorong Lagi Kebawa Nakal Ini Pinggir Jalan Bukan Di rumah Astagfirullahaladzim Istrinya Siapa Ini Pak Kenal Ibu Ini Pak Kenal Dengan Ibu Ini Bawa Pulang Nakal Orang Lagi Nanya Koronya Diangkat Keatas Gimana Sih Benar Nih Eh Benar Nih Rasmi Nakal Tuhanku Satu Tapi Dan Dia Maha Kuasa Makanya Dia Ruben Jadi Tiga Pribadi Dasar Muridnya Cokorpedia Ayo Yolain Yang Mau Naik Oten Eh Penghujat Itu Siapa Petra Si Petra Petra Ini Anak Kembar Menurut Informasi Yang Saya Dengar Dia Tinggal Di Pelosok Jadi Dia Kembar Saudara Kembarnya Itu Perempuan Tapi Pada Saat Di USG Ibunya Bulan Ketujuh Lapan Sembilan Cuman Satu Hanya Saja Pada Saat Hari Lahiran Ibunya Ngeden Petra Keluarnya Di Belakang Hampir Dibuang Dia Cuman Dia Bersuara Pas Mau Dibuang Bersuara Dia Mama Mama Jele Begini Aku Anak Mulo Ada Adisa Putra Minta Dimikan Maka Dipeliharlah Dia Selamat Tetangga Selamat Datang Di Komales Sahabat Bang Zuma Adisa Putra Dibuka Maiknya Selamat Pagi Bro Ya Bro Anda Chris Islam Atau Christian Saya Christian Apa Topik Topik Yang Anda Kuasai Ajar Saya Ikut Ajar Menguasai Bibel Saya Apakah Kamu Menguasai Literatur Islam Kalau Islam Insyaallah Penting Al-Quran Ya Al-Quran Saya Ini Hanya Satu Bro Saya Ini Hanya Memahami Sedikit Makna Dari Al-Quran Dengan Hadis Oh Berarti Anda Bisa Baca Kitab Gundul Masya Allah Luar Biasa Teman-teman Kristen Ini Memang Pintar Kristen Ini Tapi Gimana 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 Izin Bang Jumah Bang Bang Adi Izin Diskusi Disini Berani Bertanya Berani Juga Kami Tanya Seperti Itu Boleh Bro Boleh Boleh Menjawab Dimulai Jadi Gini Bang Jumah Siap Atau Kamu Atau Saya Gimana Silahkan Tadi Saya Dibawa Anda Mengatakan Narasumber Ada Berapa Tuhannya Kristen Ada Dua Ataupun Tiga Kalau Wahyu 56 Itu Ada Tujuh Bahkan Lebih Ya Kalau Itu Bisa Dikontor Dengan Bilangan Bro Ya Silahkan Aja Itu Maksudnya Dari Cawan Cawan Itu Bro Silahkan Aja Tapi Narasikan Kristen Tuhannya Kan Roh Ya Emang Roh Nah Itu Dia Disitu Disebut Ada Tujuh Roh Yang Diutus Ke Bumi Benar Tujuh Atau Satu Tuhan Saya Satu Wah Disitu Disebut Tujuh Kan Namanya Roh Itu Kan Bisa Bersemayang Dimana Aja Bro Nah Itu Dia Masalahnya Berarti Tuhan Anda Sama Seperti Setan Bisa Bersemayang Dimana Aja Kan Gitu Bang Betul Sederhana Bukan Oke Sederhana Gak Masalah Jadi Kesimpulan Kita Untuk Sementara Ini Tuhan Anda Masih Tujuh Nanti Kita Cari Lagi Yang Lain Oke Lanjut Jadi Gini Brother Kamu Kan Mengatasi Saya Tujuh Iya Bukan Aku Dalil Wahyu 5 Nomor Nomor Iya Kamu Iya Saya Meminjam Logika Anda Boleh Boleh Silahkan Alap Berfirman Demikian Tuhan Mubur Firman Ada Berapa Suasa Di Dalam Al-Quran Kenapa Alap Berfirman Demikian Tuhan Mubur Firman Ada Berapa Sang Maha Kuasa Di Dalam Al-Quran Satu Satu Yes Satunya Brother Allah Alap Berfirman Demikian Tuhan Mubur Firman Kamu Mengatakan Satu Yes Apa Yang Lucu Tadi Gini Bro Contohnya Adib Berkata Adib Berkata Demikian Juga Adib Berkata Ada Berapa Nama Oke Ada Berapa Sosok Bro Allah Dia Kami Namanya Siapa Sekalilah Saya Bik Itu Dalu Buat Berada Sama Kamu Berada Iya Tuhan Kami Satu Allah Menerasikan Memperkenalkan Dirinya Dengan Kata Hua Dengan Kata Kami Dengan Katanya Dengan Kata Aku Dan Itu Bisa Dicerminkan Kemudian Tidak ada Tuhan Selain Aku Jadi Yang Tadi Hua Yang Tadi Kami Itu Adalah Aku Tergantung Narasi Wahyunya Seperti Apa Gitu Iya Tergantung Tergantung Narasi Atau Tergantung Wahyu Yang Diturungkan Iya Karena Tuhan Bercerita Tentang Dirinya Pada Saat Bercerita Ke Adam Pada Bercerita Ke Abraham Pada Nabi Musa Iya Aku Tahu Itu Terus Jadi Makanya Saya Bikin Sekali Lagi Kepada Anda Allah Berfirman Tidak Tuhan Berfirman Bapak Sama Kuasa Di Dalam Al-Quran Brother Allah Cuma Satu Jadi Dia Aku Kami Itu Adalah Allah Kalau Hua Ini Namanya Siapa Allah Kalau Kami Namanya Siapa Allah Iya Aku Tahu Brother Terus Berarti Ketika Allah Mengatakan Indani Allah Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Berarti Cuma Allah Ya Udahlah Brother Tolok Itu Jadi Gini Brother Saya Open Ya Silahkan Jadi Ini Dalam Quran Sendiri Brother Ku Ya Siap Kamu Tidak Bisa Menjawab Ada Berapa Sama Kuasa Di Dalam Quran Cuma Satu Satu Iya Kamu Mengatakan Satu Satu Tapi Saya Indani Allah Ilaha Ilana Bentar Dulu Bangku Boleh Saya Udah Membuat Nama Suatu Logika Edi Siap Edi Berkata Adi Juga Berkata Ada Berapa Nama Atau Ada Berapa Soso Disitu Tidak Dikatakan Edi Hanya Mengatakan Kata Ganti Aja Saya Ketika Berbicara Tentang Diri Saya Saya Bisa Mengatakan Dia Kami Nya Bisa Tapi Merujuk Kepada Saya Ya Udah Bangku Jadi Disini Anda Sudah Keliru Beradarku Kok Keliru Jadi Sesembahan Islam Itu Sebenarnya Bingung Saya Ada Berapa Oh Anda Yang Bingung Kami Tidak Bagus Anda Mengaku Bingung Bagus Jadi Saya Tidak Pernah Membuat Suatu Statement Yang Tidak Ada Di Teratur Ya Brother Kalau Saya Jelas Saya Berbicara Mengenai Tuhan Angka Tuhan Itu Memang 7 Memang Disebut 7 Itu Saya Tidak Mengadakan Itu Iya Bentar Beradarku Iya Silahkan Berfirman Demikianlah Tuhan Berfirman Udah Ini Satu Dua Hal Itu Mudah Bagiku Dan Tiga Brother Itu Kalau Narasi Narasi Anda Kan Karena Dia Mengatakan Allah Satu Tuhan Dua Aku Tiga Dia Empat Kami Enam Tapi Ternyata Yang Bercerita Ini Yang Berfirman Ini Adalah Allah Sedang Menarasikan Tentang Dirinya Pada Saat Dia Berkata Iya Bang Aku Aku Tahu Makanya Dengar Dulu Bang Aku Berfirman Tuhan Berfirman Ada Dua Itu Mudah Bagiku Ya Sungguh Engkau Telah Telah Aku Ciptakan Aku Telah Ciptakan Sebelum Itu Padahal Pada Waktu Engkau Belum Berhujud Sama Sekali Terus Terus Apa yang Anda Pahami Disitu Satu Statement Kepada Bang Jumah Ya Allah Berfirman Tuhan Berfirman Ada Berapa Sama Kuasa Mengkatakan Satu Tapi Dalam Surah Dalam Surah Al-Quran Anda Sendiri Telah Menegas Sanya Allah Berfirman Demikian Tuhan Berfirman Begitu Sama Kuasa Disini Iya Saya Katakan Kepada Sudara Allah Ketika Bernarasi Kemudian Tentang Dirinya Memang Engkau Bang Jumah Dimana Ayat Ini Bahwasannya Ong Menceritakan Tentang Dirinya Ya Itu Dia Bercerita Tentang Dirinya Dimana Tuhan Kan Cuma Satu Aku Tahu Bang Tuhan Cuma Satu Sedang Itu Dia Tapi Kenapa Anda Mengatakan Tiga Karena Hanya Mengatakan Dia Tuhan Muu Dan Seterusnya Allah Sedang Menceritakan Tentang Dirinya Itu Dimana Disini Bahwasannya Di Dalam Ayat Ini Bahwasannya Ong Al-Quran Menerasikan Tidak ada Tuhan Selain Aku Jadi Ketika Tuhan Mengatakan Tuhannya Tuhan Muu Yang Menciptakan Dialah Yang Menciptakan Dia Disini Adalah Allah Jadi Abang Tadi Udah Mengatakan Kepada Tidak Tuhan Selain Ong Betul Ini Ong Tuhan Berfirman Gimana Tuhan Yang Berfirman Tentang Dirinya Sama Ketika Saya Berbicara Tentang Diri Saya Berbicara Tentang Diri Saya Pada Saat Saya Kemudian Menyatakan Seorang Guru Beladiri Saya Mengatakan Kata Dia Ketika Saya Menjadikan Diri Saya Sebagai Objek Ketiga Yang Sedang Dibicarakan Bisa Aduh Parah Bangku Kok Parah Saya Kan Membuat Logika Kepada Abang Adi Berkata Kok Ada Adi Disitu Ada Berapa Nama Halo Disitu Ada Berapa Nama Dengar Dulu Bangku Disitu Kutanya Kutanya Disitu Ada Berapa Nama Brother Ini Kan Ada Nama Brother Siapa Aku Satu Allah Dua Tuhan Tuhan Itulah Allah Ilaha Ilaha Tidak Ada Tuhan Selain Aku Berarti Saya Belum Belum Lagi Saya Menunjukkan Di Surah Al Ayat Ayat 72 73 Oh Tidak Bisa Kamu Kan Cuman Terjemahan Abangku Brother Itu Umat musim Juga Butuh Terjemahan Juga Terjemahan Itu Satu Dari Disiplin Ilmu Dari Ke 17 Disiplin Ilmu Untuk Memahami Al Quran Kamu Hanya Modal Terjemahan Lalu Mau Mengkritisi Al Quran Wadadaw Bawa Terjemahan Dalam Al Quran Itu Berbeda Beda Atau Banyak Salah Kalaupun Keliru Yang penting Original Tekstnya Tidak Keliru Karena Terjemahan Itu Bahasa Manusia Emang Aku Tahu Terus Bersalah Tuhan Disitu Tuhan Yang Dikenal Disitu Tadi Namanya Siapa Aduh Aku Aduh Baru Begitu Udah Keok Saya Tanya Tuhan Disitu Namanya Siapa Saya Tahu Siapa Nama Tuhan Anda Terus Kenapa Kamu Bahas Islam Kalau Begitu Nama Tuhannya Umat Islam Itu Allah Nah Tuhan Disitu Tadi Namanya Siapa Yang Satu Allah Yang Satu Namanya Siapa Juga Allah Juga Yang Satu Namanya Ong Lo Yang Satu Yang Satu Namanya Ong Loh Juga Ini Ada Dua Nama Brother Apa Disitu Yang Yang Satu Namanya Siapa Yang Namanya Satu Ong Loh Yang Satu Yang Yang Kedua Namanya Tuhan 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 Gelar Dari Tuhan Itu Bukan Nama Tuhan Itu Gelar Astagfirullah Tuhan 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 dibuka mute-nya Tuhan itu nama atau gelar belar brother eh gelar berarti bukan nama kan tiga Allah itu juga gelar brother nenekmu kipir itu diagamamu karena comot kata Allah dari Islam Aduh beda brother eh beda lagi memang beda karena Anda mengambil kata Allah dari Islam lalu kemudian anda gunakan pada tempat yang salah gitu loh saudaraku makanya jangan mencuri nggak bagus itu agama suka curi-curi akhirnya apa anda salah mengartikan sang pemilik ketika menggunakan kata Allah sudah saya katakan nama adalah Allah Tuhan itu adalah gelar Bang Jumah Bang Jumah ada berapa agama Sabi'in atau Sabian di dalam Al-Quran agama Sabi'in yang mana lagi enggak saya saya nggak tersambah tidak ada dijelaskan kemudian kecuali ketika dikatakan orang-orang Yahudi dan orang Nasrani hahaha dan siapapun diantara mereka beriman dimana dituliskan ada berapa agama Sabi'in di di Al-Quran coba enggak tahu ada berapa kali nah itu ya tolong tunjukkan kepada saya dong hahaha Oke buah dia udah tiga kali bertanya sekarang gantian dong sekarang Bang Jumah yang bertanya ke dia gimana ya boleh perjanjiannya diskusinya bisa bertanya dan bisa juga ditanya gimana boleh enggak aku emang benar tadi kan cuma mengatakan bahwasannya umat Kristen itu mencuri kata Allah dari bahasa Aramaik kok Aramaik pula mana pula Aramaik Aduh kacau ini keperluan gimana lagi nih jadi aduh aduh parah untuk mana mengajak saya untuk lari-lari kesana lari kesini ada berapa banyak Anda tadi membahas kata Allah sok tahu katakan itu Allah itu bukan nama ya kalau ada itu Allah eh Allah ataupun Tuhan itu adalah gelar brother Iya dari mana Anda mengambil kata Allah itu gelar kalau kami ya saya tanya dari mana kalian mencuri kata Allah itu gelar ya itu udah dari dulu ke dulu kadar dari dulu ke dulu di gereja aja anda belajar kalau mau diskusinya kayak gini dari dulu ke dulu kalau dari dulu ke dulu berarti dalam bahasa Yunani ada kata Allah ada enggak kata Allah dalam bahasa Yunani enggak ada cuman di Indonesia Kristennya mencuri nama Allah masuk ke dalam kitabnya supaya kitabnya dianggap dianggap sebagai agama Samawi padahal yang sebenarnya adalah Dewa Teos itu yang betul dari agama saudara yang ada ila bangku yang ada ila pula kau jadinya ke ila ila bahasa Arab lagi dong berarti oke bang Jumat nantian tanyain ke dia bang enggak kelihatannya dia takut jadi jadi dia takut kasihan nanti lari nanti ini takut bangku Oh enggak dikambang Jumat tidak bisa menjelaskan kepada saya Tuhan berfirman dan ala berfirman itu ada berapa sosok atau ada berapa sama kuasa dalam Al-Quran kalau anda itu menggunakan akal Tuhan itu gelar Allah itu nama itu kan pres itu kan pemikiran anda berada ini anda sedang membahas Al-Quran bukan kalau di Bible beda ala beda Tuhan beda mama beda itu di Bible karena Bible itu adalah kitab Spanyol kitab separuh nyolong entah berantah asal-usulnya pemaknaan kata yang ada di dalamnya tapi kalau di Islam Tuhan itu gelar Allah itu namanya Oh Allah itu namanya itu gelar Yes Oh coba dulu kamu definisikan kata Tuhan itu dari mana Tuhan itu gelar Tuhan itu itu adalah yang menyandang nama Allah Allah bagi kami itu nama dari Tuhan Tuhan itu adalah gelar bagi Khalid Khalid itu pencipta kalau kita ini makhluk ciptaan ya ada Tuhan selain Allah tidak ada sembahan tidak ada pencipta kecuali Allah itu maksudnya sama juga Bangku jadi kita di dalam Alkitab ini juga ada dua sama penguasa Bang Quran mengatakan bahwasannya di dalam Quran itu dia sama kuasa di dalam Alkitab juga dia sama kuasa dan sama pencipta siapa itu di dalam kitab anda siapa yang pencipta siapa kalau saya itu Yahweh Yahweh siapa lagi itu Yahweh tokoh dari mana lagi tuh ya apa itu Yahweh Yahweh orang Yahudi orang Yahudi nggak mengenal Yahweh apa itu bilang bangku loh apa itu Yahweh dari mana Ejaan apa itu Ejaan mana itu loh Yahweh itu dewa orang Mesir kuno itu mungkin nama makanan kue Bang ada kue Yahweh namanya itu nama dewa itu Dewa Mesir kuno jadi Dewa-dewa antara laki-laki dan perempuan perempuan setengah-setengah dia itu Yahweh mungkin maksud anda Yehova kali atau Yodhifafi Aduh para julga ini teman saya ini Oke gantian Bang Jumah saatnya Bang Jumah tanya balik ke dia nah lima pertanyaan dan dengan menyuah jadi Tuhan saya satu namanya Allah di dalam kitab saudara dikatakan inilah ketujuh roh Teos Nah itu kan jadi Teos anda itu punya tujuh roh yang diutus ke bumi sekarang pertanyaan saya Hai mana ketujuh roh ini Tuhan anda ini yang mana satu kan Yesus kedua buruh merpati yang ketiga Bapak lah ya kan nah yang keempatnya dimana Tuhan anda yang empat ini mana apakah dia yang menjadi Buddha yang menjadi sigar toga utama atau yang dia menjadi Krishna atau dia menjadi siwa atau dia menjadi artis Horus atau dia yang menjadi Pak bombom disana di Papua yang mana Tuhan anda yang empat ini kan sudah sudah kita Tuhan anda sudah tiga nih ketahuan yang empatnya mana Tuhan saya hanya satu brother Tuhan tujuh Bang tujuh roh Allah iya Tuhan anda roh kan tujuh roh Allah itu kan bisa disamarkan kepada malaikat berada lu kenapa jadinya kemalaikan itu disitu roteos roh Allah roh Allah inilah ketujuh roh Allah inilah ketujuh roh Allah roh Allah itu bukan kamu berpikirnya bahwasannya roh Allah itu ada tujuh ada sembilan belapan bukan sekarang kalau berbicara roh Allah melayang-layang itu berbicara mengenai roh Tuhan kan yang adalah Tuhan itu sendiri melayang di atas permukaan bumi kan itu kan saat pembaptisan brother bukan bukan itu di kejadian satu kenapa orang Kristen menyembah Tuhannya roh karena di dalam kitabnya dikatakan roh Tuhan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air itu kan Tuhan anda kan roh melayang-layang itu roh Allah kan nah di dalam wahyu lima nomor enam inilah ketujuh roh Allah berarti tujuh itu bukan tiga lagi tapi tujuh nah saya katakan tolong tunjukkan Tuhan anda yang yang empatnya mana tiganya kan sudah ketahuan Yesus burung merpati Bapak nah empatnya yang mana Hai Tuhan kok rame kali Bang mana Tuhan ada yang tujuh tuh yang yang empatnya ini tanggung jawab Anda untuk menjawab jangan cari impas jawab dulu mana ketujuh roh itu kan tiga oke kasih bonus yang empatnya yang mana di dalam kitab saudara kan jelas dikatakan bung di Yohannes 4 bahwa Tuhan itu adalah roh maka sembahlah dia di dalam roh nah Tuhan anda adalah roh maka tunjukkan yang empat roh ini mana yang empat roh itu enggak ada bangku loh dalilnya ada ada tujuh tadinya coba anda lihat di dalam Yohannes 4 nomor 24 Allah itu Allah itu roh barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran kebenaran dia roh nah di dalam kitab anda Wahyu lima nomor enam inilah ketujuh roh Allah nah roteos Hai mana mana keempat tadi disitu tujuh loh Bang di dalam kitab saudara jelas sekali Wahyu lima nomor enam coba anda baca deh baca 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 Tuhan anda kan roh oke dan Tuhan anda dalam bentuk roh ini itu tujuh dikatakan inilah ketujuh ketujuh dalam bahasa Yunani hepta hepta itu tujuh Bang Iya aku tahu bangku jadi terus baru maju itu satu atau atau 10 jadi maksud abang itu kan di Wahyu satu ayat tujuh itu bahwasannya tujuh roh Allah itu ya bangku Wahyu lima nomor enam jangkut di kanak-kanak deh Wahyu lima nomor enam jangan salah-salah nanti kita ditegur sama gereja mayanya benar jadi maksudnya dalamnya saya sebelah saya dua mengatakan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan ini mungkin dapat menjelaskan beberapa tujuh roh Allah itu Bang eh ini berbicara wujud aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua itu berdiri seekor anak domba ini Yesus ini seperti telah disembeli bertanduk tujuh bermata tujuh itulah ketujuh roteos yang diutus ke seluruh bumi ah orang matuhan anda itu berpencar dia seluruh bumi ada tujuh Tuhan berpencar makanya kan dikatakan roh hikmat roh pengertian roh maka kenapa larinya ke situ ada hubungannya hikmat pengertian itu bukan wujud itu bukan bukan bentuk ini bentuk bertanduk tujuh bermata tujuh itulah ketujuh roteos yang diutus ke seluruh bumi nah ini ada tujuh nih diutus kan ada tujuh bangku coba coba abang abang hitung dulu baik-baik ya saya menggunakan narasi di Yesaya sebelah saya dua mengatakan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat dan pengertian roh nasihat dan pekas keperkasaan roh pengenalan dan takut akan Tuhan jadi ada berapa bangku ya itu roh Tuhan ini bukan wujud Tuhan yang diceritakan ini adalah Tuhan apa mengatakan tadi kan mengatakan roh Allah Iya roh Tuhan roh Tuhan akan ada padanya roh hikmat pengertian roh nasihat roh perkasa pengenalan takut akan Tuhan ini adalah spirit yang datang kepada manusia sedangkan Wahyu 5 itu tidak berbicara mengenai itu di Wahyu 5 berbicara mengenai bentuk Tuhan aku melihat Hai terus nah artinya Tuhan anda kan roh di sini sudah dikatakan anak domba Yesus lalu dikatakan itulah ketujuh itulah ketujuh kan roteos bukan berbicara mengenai ketujuh yang ada di kitabnya Yahudi beda Kenapa karena Yahudi tidak menyembah roh Hai hanya Kristen yang menyembah roh Hai makanya saya tanya jangan dihubungkan dengan kitabnya Yahudi ini yang dilihat oleh orang yang ada di pulau Patmos aku melihat dalam bahasa Yunaninya aku melihat itu Aidor Aida atau Aido Aido dia melihat aku melihat akunya yang melihat apa yang kulihat makhluk makhluk yang kulihat di tengah-tengah tahta makhluk itu ada di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba beda dengan yang tadi roh semangat bukan domba roh semangat bukan makhluk tadi kan di rumah pengertian bukan makhluk ini berbeda aku kan dan mengatakan kepada abang step yang pertama itu menegaskan bahwasannya roh itu adalah malaikat kok jadi malaikat lagi Tuhan anda malaikat sampai saya dalam dalamnya saya sebelah saya dua juga mengatakan seperti itu Abang juga menolak bagaimana lagi harus saya jelaskan kepada abang saya saudara Yesaya sebelas nomor dua itu roh Tuhan akan ada padanya maksudnya roh Tuhan akan ada pada satu oknum ada roh hikmat ada pengertian ada nasihat ini bukan wujud nasihat itu bukan wujud keperkasaan bukan wujud pengenalan bukan wujud sedangkan wahyu lima nomor enam ini wujud roh Allah itu menurut bukan makhluknya itu ruah itu adalah makhluk apakah ada di apakah di dalam Alquran bahwasannya onglo itu adalah roh tidak ada roh itu makhluk Allah itu bukan makhluk Anda menggunakan represi siapa seperti itu statement anda loh roh itu makhluk roh itu ciptaan haliku kulisai Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di atas mobil dan langit Nah sedangkan di anda Tuhan anda itu roh Wahyu empat yang saya bacaan tadi apa Yohanes empat nomor 24 Tuhan itu adalah roh Tuhan itu adalah roh sedangkan di Wahyu lima nomor enam Tuhan anda yang adalah roh itu adalah bertanduk tujuh bermata tujuh dan itulah ketujuh roteos nah sekitar ada tiga yang ditemukan tiga Yesus Bapak dan burung marufati yang keempatnya mana Halo Bang cuma Abang mengatakan bahwasannya di dalam Quran bahwasannya onglo itu bukan roh benar atau salah ya iyalah tapi saya menemukan di referensi Quran bahwasannya onglo itu adalah roh Hai hmm silahkan tunjukkan jadi gini Bangku ya umat terjemahan sorry Bangku ya ya silahkan di Alquran surat berapa Faijah sawa itu hu apa itu Alquran surat berapa Oh surat berapa aman itu Bangku Iya surat apa surat ayat berapa surat 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 ayat 72 oke ya ya Maka apabila telah ku sempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya rohku ya kirain tadi gini Bangku Bang Jumah mana Allah itu adalah roh ini kepadanya rohku jangan baca jadi kalau saya mengatakan apabila aku telah menjadikan engkau maka aku memberikan rumahku berarti aku rumah gitu gitu ya memberikan memberikan ikanku berarti aku ikan Hai dengar dulu Bang Jumah lucu ini Bang Jumah jangan membaca ciptaan ciptaan ini saya tidak membaca ciptaan tidak aku rohku tuh rohku bukuku rumahku motorku mobilku Apakah saya mobil rohku ini roh siapa bangku rohnya Allah itu ya udah berarti onglo itu punya roh benar atau salah jangankan punya roh alam semesta ini punyanya bung halo lo apa jadi Abang menegaskan bahwa saya di dalam Alquran Allah itu tidak roh tidak ada roh loh mana ada Allah itu roh mana dalilnya mana-mana-mana-mana lucu ente di sini dalam surat dalam surat ayat 72 Yes onglo itu adalah rohku dimana dalilnya Allah itu adalah roh Ya Allah Oten Oten inilah saudara saya ini Paisa sawwaituhu wanafaktu fihimiru dari roh faka ulangu sajidin dari roh punya siapa rohku rohku ini roh siapa brother rohnya Allah ya udah berarti onglo itu adalah roh benar atau nenek luki per jadi kalau kau mengatakan buminya Allah berarti bumi itu adalah Allah gitu malaikatnya Allah berarti Allah itu adalah malaikat ha mataharinya Allah Allah berarti matahari itu adalah Allah gitu itu namanya dungu Bang itu dungu namanya bang dungu sekarang kalau anda mengatakan kalau anda mengatakan eh anda mengatakan babiku berarti anda adalah ya itu sorry ya enggak enggak masalah kalau anda mengatakan kucingku berarti anda adalah ah terkucing aduh mau ngota anti terjemahan Alquran untuk membenarkan imanmu percuma Bang Bang Abu Jahal Abu Laham seumuran sehidup dengan Rasulullah mencari celah Alquran ini Alquran original teks tak bisa ditemukan apatah lagi inti hanya modal terjemah ditertawakan umat islam abang gak Bang Halo umat terjemah ini anda juga umat terjemah jika Alquran ini tidak ada teman bahasa Indonesia umat ini akan bukan tahu yang berada yang dikatakan umat terjemahan itu Bung kitabnya yang dianggap suci tidak ada original teks itu umat terjemah kami ada original teksnya kami nggak boleh disebut umat terjemahan karena original tes kitab kami ada begitu saudara kalau yang terjemahan itu yang lahir gak ada original teksnya itu umat terjemah karena kitabnya hanya terjemah nggak ada original teks kami ini ada tuh anda baca sendiri itu Oh sedangkan umat Kristen itu memiliki teks original yaitu dari bahasa perjanjian-perjanjian mana 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 tunjukkan mana ada kitab mana di kalian ada kalau perjanjian perjanjian lama memiliki original teks maka anda kecidu kitabnya Yahudi anda pakai kalau perjanjian baru ada original teksnya maka anda kecidu kalian adalah ajaran pagan Yunani jadi makanya original teksnya dua-duanya dihilangkan karena kalau disertakan perjanjian lama bahasa Ibrani ketahuan kalian merampok dari agama Yahudi kalau kalian sertakan perjanjian baru Yunani ketahuan kalian agama umat pagan makanya cuman terjemah makanya kalian disebut umat terjemah gitu saudara lanjut ala jadi keselamatan itu ada di bangsa Yahudi makanya setiap Rabi ataupun Tuhan saya Yesus Nah tuh Abi itu adalah orang-orang Yahudi makanya keselamatan itu adalah bangsa Yahudi yakin yakin bukan di bangsa Arab kalau berarti besok percuma dong Paulus diutus untuk orang non-Yahudi karena Paulus mengaku di dalam Galatia 51 nomor 516 17 aku diutus untuk non-Yahudi hahaha kena deh bukan emang benar itu ada Rasul Paulus itu sendiri itu dari orang Yahudi juga bahwa tunggu dulu Paulus mengaku diutus untuk non-Yahudi Yesus diutus untuk Yahudi nyambung nggak ya mula-mula menyambungnya dimana satu untuk Yahudi satu untuk non-Yahudi nyambungnya dimana mambunglah Broky namun nyambungnya dimana satu untuk Indonesia satu untuk Malaysia nyambungnya dimana ngambung nyambungnya dimana makanya Yesus perkata sebabnya yang menyebarkan bukan Yesus yang menyebarkan Kristen Paulus Galatia 2 nomor 8 aku diutus untuk orang-orang yang tidak bersunat oke kemudian Galatia 1 nomor 16 aku diutus untuk non-Yahudi aku rasul untuk non-Yahudi berarti kalau dikatakan keselamatan dari Yahudi nggak nyambung ente karena rasul yang datang kepadamu adalah rasul yang khusus untuk Yahudi apa non-Yahudi Yesus khusus untuk Yahudi itu baru betul di Yahudi Yesus bukan Tuhan di Kristen Yesus Tuhan karena nyambung nggak nyambung ente saudaraku itu nggak nyambung Yesus Tuhan nggak di Yahudi Yesus itu arti mesias apa mesias itu orang yang diurapi pahala anda brother lalu ala yang dipuji brother aduh coba 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 tunjukkan ke saya mesias adalah ala yang dipuji mana coba 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 silakan ya bentar ya silakan silakan saya juga buka ya sama-sama kita buka ya Apakah referensi saya yang salah atau gimana saya pun nggak kurang apa ya berada hehehehe Allahu Akbar om lumaha empat pertanyaan Bang Jumeng tadi belum dijawab-jawab sampai sekarang Bang gimana susah misalnya empat Tuhannya itu enggak diketahui kemana perginya rimbanya enggak ketahuan kan tujuh jangan difaksa kasihan bersiksa nanti Allah berada tentang yang mana yang keempat Tuhan anda empat tempatnya dimana dia sekarang mau sekolah kuliah atau lanjut-lanjut apa lanjut jadi apa gitu Oh lanjut-lanjut sudah gitu Iya Ayo 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 mana mesias arti mesias tadi mana hai 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 bentar berada ya saya juga lagi terhenti sudah baku bahwa Yesus Kristus mesias yang telah datang ke dunia kebentang jadi pengertian disini kalau saya baca disini Bang pengertian mesias sudah sudah baku bahwasannya Yesus Kristus yang telah datang ke dunia salah itu begitu cara belajarnya jadi gimana belajarnya mesias akar kanannya mesias apa dia mesias itu akar katanya coba mesia atau mesia-mesia itu apa jadi kalau aku mengambil makanya dikatakan tadi kepada Abang arti mesias itu adalah Allah yang dipuji loko jadinya Allah dan sedangkan mesah dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah diurapi orang yang diolesi orang yang diminyaki orang kok jadinya Tuhan gimana sih Abangku ini Hai itu definisi tuh pengertian internal Kristen itu yang anda baca makanya jangan dicongor media Aduh Abangku ini sih kalau Anda mengatakan kalau saya jangan belajar di Wikipedia Anda terus belajar dari mana berada belajarlah di kitabnya orang Yahudi kan kitabnya orang Yahudi yang anda pakai Oh juga berbialok kepada Yahudi dan Yahudi pun mengatakan berbialok kepada bimba membawa referensi tapi bimbing mengatakan dia tidak mengenal siapa itu Yesus jadi mau gimana lagi saya membentuknya makanya kalau anda mengatakan tentang mesia kalau bangku bentar dulu bahwa saya tuan saya ini adalah penebus ya penuh dosa umat manusia enggak bisa jadi penebus Tuhan anda itu jangan gitulah karena Tuhan mengatakan di dalam kitabnya orang Yahudi bukan duta bukan bukan utusan tapi aku sendirilah kan aku sendiri kan aku sendiri bahwa sementara Yesus mengaku diri apa utusan atau Tuhan kental kalau Abang mengatakan bahwasan di dalam Alkitab atau Tuhan kami itu adalah dia mengutus dirinya sendiri bagaimana ceritanya dia mengutus dia sendiri sementara Yesus mengaku aku aku datang bukan atas kehendakku sendiri Yohanes 842 ayat 11 ya Yesus lu mengaku aku datang bukan atas kehendakku berarti bukan dia yang mengutus dia mokok nom lain mau bangku makanya kan Abang kan mengatakan bahwa saya narasi seperti itu benar gak Yesus yang mengaku Aduh benar nggak narasinya ya bahwasannya Abang mengambil bahwasannya Tuhan saya Yesus khusus adalah utusan dari Bapak Iya Yesus sendiri mengaku dia utusan sementara Bapak mengaku bukan utusan yang menyelamatkan manusia bukan utusan tapi dia sendiri makanya bangku Tuhan saya Yesus khusus berkata tidak pada masa dikejadian ya loh Tuhan yang berkata di masa kejadian apaan sih malu-malu ini wih 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 malu-malu in Tuhan Romawi kubberkata di ketika kejadian gimana sih Abangku ini ah boleh nggak dengar jauh iyalah lawangkan itu Yesus berkata dalam kitab kejadian Oh memalukan jadi Tuhan berkata berbicara kepada Adam dan Hawa itu kesempatan pertama diberikan itu yang berbicara kepada Adam dan Hawa siapa itu ya dia sendiri Iya iya nah sekarang anak Mariana itu anak Mariam anak Mariana itu Maria kan menyembat menyembat anaknya sendiri gimana ini inilah maka anak durhaka disomba sama ibunya Yesus masuk neraka nanti ibunya yang mengandungnya susah payah ibunya pula yang menyembahnya ini ajaran King Kong ini namanya Bang Allah Allah apuluh sampai 43 coba baca apa tuh coba baca apa di situ bahwasannya kalau nggak salah ya Yesaya satu ayat 40-43 di situ ya saya saat itu berbicara mengenai kedurhakaan Bani Israel Aduh ya Tuhan Yesus Yesus dipanggil tuh kalau Bang Adi kalau mau turun nggak apa-apa atau mengambil ngomong-ngomong sambil makan teh jahwi menegaskan bahwasannya arti mesias itu banjumah mengatakan di urapi ya saya mengambil definisi bahwasannya kata mesias itu adalah ala yang ala yang tidak ada ala di situ astaghfirullahalai mesia atau mosia atau masyah dalam bahasa Ibrani itu artinya di urapi kau urapi mengurampinya diolesi ya itu arti daripada masa atau mesia atau Kristus orang yang yang diurapin gitu loh Bang manusia yang diurapin Hai bukan Tuhan Hai ada berapa manusia mesia ada berapa manusia Kristus satu kores Kristus Daud Kristus Saul Kristus Harun Kristus Elisa Kristus Salomo ini mesias semua ini apakah ini Tuhan apakah mereka itu Tuhan bukan mereka adalah orang yang diurapi aja makanya Yahudi tidak pernah menunggu Tuhan Yahudi menunggu orang yang diurapi bukan Tuhan yang mereka tunggu mesias yaitu mesias itu yaitu ala yang dipuji yaitu Yesus Kristus gimana sih bro loh kok jadi kok jadinya ke Allah jadi gimana mesias itu orang Bang astaghfirullahaladzim ya Allah ya kering orangnya makanya roh yang menjadi daging dalam Yohanes 1 ayat 14 roh yang menjadi daging yang sama mengambil rupa mana ada roh jadi daging Bang Bang ajaran apa lagi nih roh jadi daging daging itu dari tanah supaya dia hidup ditiupkanlah roh dari Tuhan bukan roh jadi daging ya Allah yang kering waduh abang dapat ilmu dari mana roh jadi daging Bang lamba ikan tangan di kamera sebelah kanan Bang ilmu dari mana roh jadi daging Hai bentar Bang ya ya silahkan tunjukkan roh jadi daging itu dimana tertulis Hai sambil saya makan kue bongnya kalau daging jadi nyotnya enggak ada kalau roh jadi daging itu tak ada Hai Hai eh Bentar bangku ya Coba Ya siapa tau ada otain lain yang mau menemani Bang Adi Syaputra atau Bantu Bang Adi Silahkan naik Kasian dia Jadi abang mengatakan bahwasannya Jangan sama Jadi saya mendapatkan Referensi dalam Alkitab Yohanes 1 ayat 13 Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah atau dari daging Ya bangku Coba Orang-orang yang diperanakan Bukan dari darah Atau daging Bukan dari darah gas mani Oke Diam dulu bangku Silahkan Gas mani ini udah kita tau Bahwa saya gas mani ini Kayak kuda-kudaan ya Oleh Ini mas Seorang laki-laki Kepala entan Dari Allah itu sendiri Dari Allah Makanya disini Saya membaca disini Firman itu Telah menjadi manusia Disini bukan manusia Telah menjadi daging Dan diam Dan diam diantara kita Dan kita telah melihat Kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan Diberikan kepadanya Sebagai anak tunggal bapak Penuh kasih Karunia Kebenaran bangku Oke Baik Sekarang begini Ini dalam kitab Yohanes 1 itu Dikatakan apa Gennao Gennao itu apa Orang-orang yang dilahirkan Berarti bukan Cuma satu orang kan Ya kalau Orang yang dilahirkan Dari jasmani Itu hasil dari Kuda-kudaan Tetapi Orang-orang Yang dari Yang dari Oke Saya jawab dulu Bukan dari Dari Saya jawab dulu Bangku Saya jawab dulu Ada berapa Orang-orang yang dilahirkan Tidak berasal dari daging Kalau menurut Pemahaman ini Bukan dari Darah Atau bukan dari Daging Bukan puluh secara jasmani Oleh keinginan Seorang laki-laki Melainkan dari Allah Itu ada berapa Orang Tuhan Satu Tuhan Oh Enggak mungkin Satu Adam Dua Hawa Ketiga Yahya Pembaptis Yohanes Pembaptis Kok Yohanes Pembaptis Sekarang Sekarang begini Apakah Sekaria pada saat itu Mandul atau tidak Apa bangku Apakah Elizabeth Mandul Elizabeth Mandul Ya Tunggu dulu Apakah Hagar Apakah Sarai Apakah Hawa Apakah Adam Ini Mereka Hasil Persetubuhan Maksudnya Yohanes Satu Nama Tiga Bersini Maksudnya Bukan dari Hasil Persetubuhan Mereka Hamil Seperti Yohanes Pembaptis Mereka Sudah Sepuh Tidak Mungkin Punya Anak Sekaria Minta Kepada Tuhan Sampai Dia Kemudian Mana Mungkin Aku Sudah Mandul Tapi Tuhan Memberikan Anak Yohanes Pembaptis Bukan Dari Hasil Persetubuhan Ini Anda Ilmu Tinggi Harus Anda Belajar Halo Bangku Kalau Adam Dan Hawa Itu Seperti Mending Sekarang Melalui Persetubuhan Enggak Ada Mending Enggak Enggak Kalau Hawa Melalui Persetubuhan Enggak Apa Bangku Hawa Melalui Persetubuhan Enggak Saya Katakan Kepada Abang Tidak Bawa Tidak Kalau Yohanes Pembaptis Persetubuhan Tidak Asil Persetubuhan Abangku Disitu Sekaria Kemudian Berdoa Dikatakan Bagaimana Kemudian Elisabeth Mandul Sekaria Berdoa Kepada Tuhan Sampai Dia Buta Kalau Bangku Aku Aku Kan Jakaria Kan Udah Udah Melakukan Hubungan Intim Tapi Tidak Bisa Hamil Dan Tuhan Sendiri Yang Memberikan Itu Tidak Bisa Nah Itulah Yang Dikatakan Di Datas Yohanes Satu Nomor 13 Tuhan Sendiri Yang Memberikan Roh Kemudian Itu Anda Tahu Gimana Siapa Ini Maria Sedangkan Bunda Maria Itu Hasil Dasmani Bang Itu Juga Roh Makanya Dikatakan Di Dikat Nomor 13 Orang Orang Berarti Banyak Kan Genio Itu Kan Berbicara Mengenai Jama Bukan Cuma Satu Orang Kenapa Disitu Bukan Satu Orang Karena Adam Termasuk Hawa Termasuk Yahya Pembaptis Termasuk Yesus Juga Lahir Tanpa Persetubuhan Itulah Orang Orang Itu Tetapi Mereka Tercipta Dari Allah Langsung Yang Menciptakan Mereka Jadi Kalau kita Bangku Banyak Bangku Banyak Definisinya Adalah Islah Pemberi Adalah Islah Pemberi Alah 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 Damai Alah Pokoknya Banyak Bangku Jadi Makanya Aku Mengambil Kesimpulan Abang kan Mengatakan Bahwasannya Jakaria Itu Sampai Gini Berdua Kan Bahwasannya Alah Itu Sendiri Memberikan Dan Sampai Juga Bahwasannya Saudaramu Mari Akan Mengandung Anak Laki Laki Yang Akan Dinamakan Yohanes Kan Itu Dalam Buatan Untuk Yesus Kristus Bangku Kenapa Ladi Yesus Yohanes Benar Benar Makanya Dalam Kitab Saudara Dikatakan Tidak Tidak Ada Seorang Yang Dilahirkan Dari Seorang Perempuan Yang Lebih Besar Dari Yohanes Yohanes Itu Lebih Hebat Lebih Hebat Lagi Lebih Hebat Di Mana Bangku Dia Dilahirkan Ibunya Sudah Penuh Roh Kudus Kalau Yesus Itu Nanti Dibaptis Berpenuh Dengan Roh Kudus Tuan Saya Yesus Kristus Itu Dibaptis Yohanes Nah Itu Dia Justru Dia Yang Dibaptis Kan Tuhan Anda Kan Soal Anda Bawa Saya Tuan Tujuh Diri Tuan Yesus Kristus Itu Membaptis Sendirinya Sendiri Brother Bukan Tanpa 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 Bukan Dibaptis Yohanes Siapa Yesus Dirinya Sendirinya Membaptis Dirinya Sendiri Brother Bukan Yohanes Yang Membaptis Makanya Yohanes Berkata Engkau Yang Harus Membaptis Aku Bukan Aku Yang Membaptis Kamu Tapi Faktanya Faktanya Bahwasannya Yesus Kristus Yang Membaptis Dirinya Sendiri Oh Salah Jalan Makanya Di dalam Lukas Lukas 7 Nomor 28 Aku Berkata Kepadamu Di Antara Mereka Yang Dilahirkan Oleh Perempuan Tidak Ada Seorang Pun Yang Lebih Besar Dari Pada Yohanes Itu Dalil Oke Kenapa Demikian Merujuk Kepada Satu Yohanes 13 Orang Orang Yang Diperanakan Bukan Dari Dara Daging Bukan Pula Secar Jasmani Oleh Keinginan Seorang Laki Laki Melainkan Dari Allah Siapa Anca Itu Adam Hawa Yohanes Membaptis Yesus Gugur Gugur Karena Bukan Cuman Yesus Yang Dilahirkan Dari Hal Yang Diceritakan Yohanes 1 13 Dari Adam Hawa Manusia Pertama Kali Pula Ini Bang Adi Satu Pertanyaannya Sampai Sekarang Belum Ada Jawabannya Gak Apa Kita Kasih Istirah Bukan Bro Kamu Jangan Framing Bro Sedangkan Saya Bawa Surah Surah Dalam Al-Quran Saya Membuat Analogi Adi Dengan Edi Itu Ada Berapa Soso Jumat Tidak Berani Menjawab Brother Kamu Gimana Kamu 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 Lebih Bagus Diam Ketawa Yang Tidik Ketawa Yang Tidak Ganti Dulu Sama Bang Rola Rune Kita Ganti Dulu Ya Bang Makanya Makanya Kan Bang Jumat Hanya Tahun Memutarkan Fakta Sejarah Tapi Kalau Saya Beda Bang Jumat Beda Saya Adi Sabut Musuh Islam Musuh Terbesar Islam Itu Ada Literaturnya Ya Terserah Kok Terserah 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 Anda Mau mengotakan Begitu Terserah Karena Udah Kujelasin Tadi Jelaskan Ada 3000 Yang Menyaksikan Baya Anda Kan Hanya Model Terjemah Saya Menegaskan Kepada Anda Saya Menegaskan Itu Kenyataan Kenyataan Nama Tuhan Siapa Nama Tuhan Siapa Dalam Islam Ya Aku Kan Aku Bilang Sama Kamu Tidak Pernah Menyebut Namanya Akulah Ong Loh Itulah Namaku La Ilaha Ila Ana Allahu Akbar Susah Saudara Susah Anda Pemahamannya Itu Masih Anateka Dibawaknya Malah Kalau Tentang Islam Bisa Islam Itu Ilmu Tinggi Sementara Anda Membedakan Antara Garpu Dan Sendok Aja Tidak Bisa Membedakan Antara Utusan Dan Pengutus Tidak Bisa Membedakan Antara Yudas Dan Yesus Tidak Bisa Membedakan Antara Tuhan Dan Manusia Tidak Bisa Boroboro Bahasa Al-Quran Udahlah Terlalu Mimpi Tuhan Anda Adal Tujuh Tinggal Empat Itu Anda Boleh Cari Sekarang Tugas Anda Mulai Besok Keliling Pawai Ke dunia Mana Tuhan Anda Tunggu Tiga Empat Empat Gitu Bang Ya Mudah Oke Kita Gantiin dulu ya Bang Sama Yang Lain Ini Ada Roller Runner 77 Silahkan Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh Ada Bang XX123 Bang Roller Maaf Bang Tati Muslim Ya I Lu Masih Masih Mau Berita Sabar Kita Ganti Sama Yang Otel Terima Kasih Bang XX123 Silahkan Bang Bang Zuma Ya Kebenaran Yang Seperti Apa Yang Anda Tawarkan Akal Akal Yes Akal Iya Akal Seperti Akal Yang Akal Akal Rasio Bukannya Karena Yang Hanya Sampai Ke Islam Itu Hanya Yang Berakal Jadi Pada Bang Zuma Ya Ong Allah Subhanawata Allah Ya Dari Mana Bang Juma Gimana Ong Allah Subhanawata Allah Menciptakan Iblis Dari Apa Bang Juma Dari Api 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 Ini Ini Anda Bertanya Sudah Dijawam Sudah Aneh Anda Itu Oke Ya Udah Dijawam Gantian Dulu Pertanyaan Anda Empat Tuhan Anda Itu Kemana Anda Tuhan Anda Tuju Anda Gak Mau Terima Nyeyel Minum Kopi Dulu Bang Silahkan Bang XX123 Maksud Saya Bagaimana Itu Yang Disebut Akal Dalam Kebenaran Kebenaran Itu Tidak Bisa Kemudian Kontradiksi Dengan Akal Gak Bisa Gak Bisa Bang Contoh 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 Takasih Data Di Dalam 1 Timotius 6 Nomor 16 Pakai Akal Dan Kebenaran Dialah Satu Satunya Yang Tidak Tersentuh Oleh Kematian Bisa Gak Yesus Disini Pakai Akal Dia Tidak Mati Dia Maha Hidup Maha Hidup Itu Anda Ngerti Maha Hidup Maha Hidup Itu Artinya Tidak Pernah Tersentuh Oleh Kematian Itulah Saya Katakan Islam Menyajikan Kebenaran Apa Polanya Akal Anda Mengatakan Bahwa Yesus Maha Hidup Diketawai Sama Orang Mbe Yesus Itu Mati Maka Anda Sedang Memberikan Bab Tentang Yesus Apaan Sih Anda Bertanya Islam Menyajikan Apa Islam Menyajikan Kebenaran Akal Saya Saya Bawa Data Di Dalam Data Sudara Membuktikan Antara Timpangnya Akal Dengan Akal Akalan Yesus Tuhan Anda Katakan Dia Tidak Tersentuh Oleh Kematian Yesus Kekal Nenek Lukiper Hanya Di Gereja Bisa Begitu Kalau Di Sini Tidak Karena Yesus Pernah Jadi Mayat Bahkan Besaran Untuk Menjadi Tuhan Bagi Kristen Harus Jadi Mayat Dulu Itu Di Kitab Agar Menjadi Tuhan Bagi Orang Kristen Ini Nenek Daripada Datanya Roma 14 Nomor 9 Sedang Anda Paparkan Roma 14 Nomor 9 Apaan Si Ngomong Apa Orang Ini Yesus Hanya Jalan Sebab Untuk Itulah Yesus Mati Dan Hidup Kembali Agar Supaya Yesus Menjadi Tuhan Bagi Kalian Dalil Itu Dalil Itu Dalil Dalil Nenek Data Itu Kan Firman Ngomong Apa Ngomong 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 Paman Diskusi Dua Arah Diskusi Ini Jangan Anda Bicara Menghadap Ke Belakang Saya Ada Di Belakang Ya Bang Putar Balik Menghadap Sini Sudah Dibilang Disini Melihat Disini Ya Enggak Usah Dulu Berdiri Santai Anja Ngomong Yesus Eh Astaghfirullah Lesib Kenapa Bapak Ini Anda Karena Tidak Mengenal Yesus Bapak Sendiri Mengenal Yesus Sangat Kukenal Dia Dimana Pernah Ketemu Sebelum Tidak Tanya Seperti Itu Pake Celana Lepis Merik Apa Lois Sebelum Tidak Menentu Itu Saya Mau Tanya Dulu Lah Kalian Balik lagi Ke belakang Menghadap Sini Bang Sini 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 Saya Di Belakang Ya Jadi Gimana Apalian Gimana Harian Sekarang Dan Sedang Apa Dia Sekarang Apa Itu Dimana Sekarang Apanya Allah Kalian Kok Dimana Ini Kan Saya Bertanya Memang Saudara Pikir Allah Itu Makhluk Benda Sampai Dikata Dimana Di Di Atas Tiang Di Salib Kalau Anda Kenal Pasti Tahu Dia Dimana Kalau Anda Mengenal Pasti Anda Tahu Dimana Dia Sekarang Dan Sedang Apa Dia Sekarang Oke Silahkan Bang XS Bang XS 123 Kolong Subhanahu Wa Ta'ala Itu Sedang Itu Lagi Lagi Diam Dulu Adi Diam Dulu Ini Saya Lagi Mempertanyakan Sama Bang Zuma Nt Diam Diam Mantap Sekali Nt Diam Jadi Dengarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Makhluk Sehingga Pertanyaan Pertanyaan Makhluk Seperti Ini Itu Tidak Cocok Untuk Allah Cocoknya Untuk Yesus Yesus Sekarang Ini Lagi Ngapain Lagi Nungging Jongkok Petak Umpet Tidur Makan Atau Atau Karena Dia Manusia Kalau Tuhan Kami Laisa Kamis Lihis Tidak Serupa Dengan Makhluk Jadi Anda Mau Ngapain Tanya Tanya Hakikat Yang Tidak Serupa Dengan Makhluk Tidak 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 Yang Yang Pertama Apa Coba Ya Kamulah Yang Sebut Coba Apa Yang Pertama Apa Apa Yang Pertama Berarti Anda Telah Membuang Sifat Daripada 20 Eh Menghadap Ke sini Jangan Bicara Sendiri Ngomong Kasih Kesimpulan Sendiri Anda Tolong Membuang Enak Aja Emang Yesus Yang Dibuang Ketika Mengatakan Allah Anda Itu Tiada Wujud Disitulah Anda Batal Tidak Ada Wujud Itu Maksudnya Tidak Serupa Dengan Makhluk Wujud Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Ada Sabar Itu Del Ada Wujud Itu Bahasa Arab Artinya Ada Wujud Yang Sebutkan Itu Bahasa Indonesia Artinya Bentuk Gue Tanya Del Ada 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 Allah Itu Ada Oke Sekarang Timbul Tanda Tanya Dimana Dia Sekarang Kalau Ada Oke Nah Sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Bukan Makhluk Tapi Ada Namun Bukan Makhluk Karena Dia Bukan Makhluk Maka Dia Tidak Bisa Dikatakan Dia Ada Di Sudut Sana Duduk Di Pojokan Takut Di Santai Dia Ada Di Sana Takut Dibunuh Itu Tuhan Anda Tuh Yesus Ada Dimana Sekarang Duduk Di Samping Kanan Tuhan Itu Baru Tuhan Anda Natura Ilahi Natura Insani Dan Natura Ilahi Pahami Dulu Karena Apa Di Dalam Islam Itu Ada Wal Awalu Wal Akhir Wal Dahir Wal Wal Bantin Terus Anda Harus Pahami Itu Empat Tersebut Menjadi Satu Terus 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 Yesus Ini Yesus Ini Jatuhnya Dimana Yesus Ini Jatuhnya Dimana Dia Maka Anda Akan Memahami Siapa Yesus Itu Oke Baik Jadi Maksud Anda Az-Zahir Itu Dilahirkan Oleh Manusia Gitu Az-Zahir Itu Artinya Jadi Bayi Gitu Bagaimana Cara Saya Bisa Memahami Yesus Sementara Yesus Adal Mimi 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 Maka Tak Sayang Maka Tak Kenal Yesus Maka Tak Sayang Tentang Yesus Oh Gitu Jadi Anda Kenal Jadi Anda Kenal Yesus Tidak Mengenal Yesus Jadi Kenal Jadi Anda Kenal Jadi Anda Kenal Yesus Kalau Saya Tidak Mengenal Yesus Andalah Orang Pertama Yang Tidak Berkasih Sayang Yang Saya Bunuh Tapi Yesus Berkasih Sayang Saya Tanya Jangan Begitu Gomlo Nanti Kutusuk Matamu Kutanya Dulu Kau Kau Kenal Yesus Tidak Pahami Dari Kata Kata Saya Tanya Kau Kenal Yesus Ketua Penyembah Manusia Banyak Cerita Kau Kau Kenal Yesus Tidak Pahami Dari Ketua 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 Kenal Yesus Tidak Orang Jahili Nakal 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 Manusia Terkutuk Ini Nakal Saya Tanya Samamu Kamu Kenal Yesus Kagak Gimana Saya Tidak Mengenalnya Oke Kalau Kau Kenal Yesus Kalau Kamu Kenal Yesus Saya Tanya Dia Manusia Atau Sapi Jawab Yesus Itu Manusia Atau Sapi Terbalikkan Saya Tanya Yesus Itu Manusia Atau Sapi Jawab Anda Belum Mengenal Tentang Natura Insania Dan Natura Saya Tanya Yesus Itu Manusia Atau Sampi Dan Natura Yesus Itu Manusia Atau Sapi Orang Gila Gila Orang Gila Orang Gila Muhammad Awal Dinyamakan Orang Gila Sok Intelektual Ditanya Yesus Itu Manusia Atau Sapi Tidak Bisa Jawab Malu 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 Karena Yesus Itu Manusia Tidak 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 Seperti Itu Kenapa Kalau misalnya Saya Katakan Bang Zubah Ini Manusia Atau Sapi Saya Manusia Sopan Saya Manusia Yesus Tidak Sopan Seperti Itu Yesus Dia Secara Martabat Ada Martabat Disitu Martabat Turunkan Ini Mas Orang Gila Ini Martabat Pula Kau Bawa Spesial Di Gereja Boleh Kau Jari Perpuluhan Dengan Gayamu Gitu Di Depanku Enggak Tau Kau Manusia Kok Job Job Itu Bang Tidak Bisa Kristen Kalau Diajak Berangka Tidak Bisa Harus Gepeng Mustahil Menjadi Kristen Orang Dalam Keadaan Yang Waras Kalau Membahas Bible Membahas Yesus Harus Gila Dulu Itu Saratnya Harus Gila Kalau Membahas Yesus Membahas Tuhan Membahas Kekristenan Harus Sinting Pura-pura Gila Nah itulah Kristen Wajib Wajib Kadang Kalau Kayak Saudara Andi Berapa Tuhan Mau Satu Padahal Dalinya Tujuh Pura-pura Semua Miring Habis Itu Nanti Ngambil Kitabnya Orang Oh Itu Yesaya Sepers Begini Bang Wadaw Itu Ada hubungannya Tuhan Mu Tujuh Fiks Jangan Dibantah Gitu Katakan Gitu Gini Bang Jumah Bentar Apalagi Coba Coba Abang Mengatakan Bawasan Blablabla Coba Abang Abang Faham Ini Apa Tuh Coba Baca Apalagi Manusia Terjemahan Kamu Hantam Saya Dan Terjemah Surah Apa Itu Surah Apa Sudah Kita Ambil Surah Apa Surah Apa Abang Kan Mengatakan Umat Terjemahan Oh Iya Pastilah Surah Apa Gak Tau Bang Coba Baca Bang Saya Kecil Gak Bisa Besarin Nah Coba Besarkan Besarin Surah Apa Itu Ini Aku Gak Tau Coba Baca Besarin Ini Udah Dibesarkan Ini Coba Bang Gak Bisa Aku Baca Alasan Kamu Bukan Alasan Apa Itu Baca Apa Ini Apa Baca Bang Apa Menyatur Apa Ini Ada Yang Bisa Baca Ini Teman Teman Ini HP Bung Saya Pake HP HP Asa Tau Tau Oke Coba Coba Bang Coba Baca Apa Itu Baca Falemma Terus Antaha Nudia Minsyadini Terus Falem ulang Ulang Falem Falemma Terus Terus Antaha Terus Apa Belum 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 Lewat 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 Ataha Nudi Terus Terus Min Minsyanti Terus Ada lagi Artinya Artinya Bang Falem Ma Ataha Minsyanti Artinya Falem Tunggu 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 Artinya Artinya Maka Tatkala Terus Falem Ma Ataha Nudi Oke Maka Tatkala Dia Mendatanginya Apalagi 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 Artinya Apa Bang Mindy Nipati Apa Ini Artinya Kecil Sekali Bang Kecil Sekali Alkasas 30 Itu Ya Tau Dia Falem Ma Ataha Maka Tatkala Nudi Dia Mendatangi Apalagi Nudi Dia Memanggil Atau Dia Dipanggil Kecil Sekali Bung Saya Tidak Bisa Melihat Bung Kecil Sekali Bang Ya Coba Ya Saya Besarkan Lagi Bang Oke Aku Mau Di Uji Kayak Si Kiamat Ini Manusia Terjemahan Ini Assalamualaikum Waalaikumsalam Besarin Besarin Yang Tadi Besarin Oke Bang Itu Baru Betul Falamma Oke Atah Eh Ataha Nudia Min Shanti'il Wa Shanti'il Wa Di Terus Apa lagi Aiman Apa lagi Aiman Di mana Di Blok Artinya Maka Takala Musa Sampai Ketempat Api Itu Diseruh Dia Dari Arah Pinggir Lembah Yang Di Sebelah Kanannya Pada Tempat Yang Diberkahi Dari Sebatang Pohon Kayu Yaitu Ya Musa Sesungguhnya Aku Adalah Allah Tuhan Pertanyaannya Dimana Dimana Posisi Onglu Subhanawak Lepas Berbicara Kepada Musa Disitu Disebutnya Dimana Disebutin Gak Disitu Dimana Dimana Posisi Disebutin Gak Disitu Disebutin Gak Disitu Pertanyaannya Dimana Tadi kan Jebakannya Kan Kita Buka Buka Biblos Abang Halo Jibril Iya Iya Bangku Iya Sebentar Saya Buka Biblos Abang Boleh Nih Posisi Jangan Takut Kan Saya Udah Jawab Tuh Halo Posisi Ayat Ini Onglu Subhanawak Allah Itu Berada Dimana Kan Saya Udah Jawab Tuh Sekarang Saya Gantian Nanti Saya Lagi Jawab Gitu Dimana Dimana Abang Nih Abang Abang Coba Baca Saya Bukain Kamera Saya Ganti Anak Gantian Tes 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 Samerde Samerde Ini Akunku Sudah Enam Malam Ini Kalian Makan Ada Lagi Yang Tersisa Lanjutkan Dulu Ini Dinda Dibilang Enggak Enggak Apalagi Yang Mau Dibaca Min Shanti Terus Halo Bang Jumah Bang Jumah Iya Iya Maksud Atau Terjemahan Dari Ayat Ini Apa Bang Jumah Iya Mari Saya Terjemahkan Tidak Kayak Gitu Caranya Saya Terjemahkan Satu Satu Bang Ku Iya Saya Terjemahkan Satu Satu Supaya Anda Itu Paham Bahwa Kami Bukan Umat Terjemahan Oke Oke Bang Ku Terjemahan Terjemahan Tadi Kan Dabang Baca Semua Benar Enggak Belum Belum Aku Baca Semua Tadi Itu Oke Mulai Coba Bang Bang Falam Ma At Nudia Min Shanti Wa Min Shanti Ilwal Terus Allah Mana Untur Ini Kayak Netik Saya Diuji Ini Hahaha Ya Nggak Apa Nggak Apa Terus Bada Aimani Terus Aimani Mana Aimani Fil Bak Bak Kencang Kali Minas Sejarah Terus Oke Terus Terakhir Ini Bang Ya Loh Apalagi Kuterjemahkan Dulu Satu Satu Terjemahkan Dulu Satu Satu Falam Falamah Ya Oke Kita Tajemahkan Satu Satu Falamah Maka Ketika Atah Dia Mendatanginya Terus Apa Ini Jangan Kayak Gitu Kamu Pun Menguji Tak Tahu Juga Min Sh Oke Min Shanti Dari Dari Pinggir Atau Luar Wal Lembah Aiman Sebelah Sebelah Kanan Fi Di Bakah Tempat Sesuatu Tempat Terus Mubarakah Yang Diberkati Minah Dari Sejarah Pohon Kayu Apalagi Itu An Yaitu Ya Musa Ya Musa Ini Sesungguhnya Aku Ana Allah Adalah Allah Alamin Alamin Seluruh alam Rabbul Tuhan Tuhan Itu yang Paling terakhir Rabbul Alamin Tuhan Udah Oke Bang Jadi Pertanya Dalam Alkoh Dalam Ayat Ini Kan Udah Menterjemahkan Dan Terima kasih Kepada Abang Ya Posisi Ijin Bang Setelah Ini Gantian Ya Kita Banyak Bisa Dia Umat Terjemahan Kau Mubunuh Dia Abjad Ibrani Gantian Ya Bang Tulisan Abjad Ibrani Sulu Dia Artikan Gimana Jangan Kasih Umat Terjemahan Dia Mana Bisa Lari Nanti Bisa Putra Tidak Tahu Bahasa Aramat Bahasa Ibrani Bahasa Yunani Gak Tahu Bahasa Indonesia Gimana Tuh Tidak Saran Saya Kalau Buka Al-Quran Siap Siap Saran Saya Kalau Buka Al-Quran Jangan Dari Merdeka Dotcom Jadi Dari Mana Dari Al-Quran Dotcom Yang Lebih Valid Jangan Jadi Merdeka Dotcom Itu Nanti Tafsirnya Ngaco Aku Tahu Tafsiran Itu Semua Tau Ini Abis Ini Meskipun Bang Zuma Baik Saya Tidak Boleh Nanya Abang Jadi Kalau Saya Tunjukin Manus Dimatih Kenapa Di manusia Di manusia Di mana Mau Abang Kasih Tidak Ada Sinai Tikus Dari Mana Sinai Tikus Sinai Tikus Bahasa Ibrami Bahasa Yunami Bahasa Ramai Bahasa Arab Apalagi Bahasa Portugal Saya Tahu Gitu Jadi Abang Niatnya Ngetes Ngetes Gitu Apaan Tadi Kan Saya Bang Zuma Tapi Biasanya Ngetes Itu Yang Lebih Pinter Abang Nggak Bisa Bahasa Selain Indonesia Tapi Ngetes Bang Zuma Bahasa Arab Kan Agak Lucu Agak Konyol Lebih Konyol Daripada Lucu Gini Bang Jibril Tadi kan Saya Menanyakan Tentang Ayat Itu Posisi Ayat Itu Saya Mempertanya Kian Di Dalam Ayat Itu Posisi Ong Berbicara Kepada Dini Itu Dimana Posisi Maksudnya Posisi Abang Abang Udah Baca Belum Arti Ayat Halo Bang Ku Ong Berbicara Kepada Musa Itu Konteksnya Dalam Ayat Itu Kalau Kita Baca Dari Keseluruhan Musa Benar Kan Makanya Saya Katakan Dia Kan Buka Kurung Itu Kan Adalah Tambahan Benar Betul Benar Betul Makanya Saya Katakan Dia Jadi Posisi Ong Berbicara Kepada Dia Ong Itu Dimana Posisinya Di Sebelah Kanan Kan Tadi Dikasih Tahu Sebelah Kanan Lembah Ada Di Posisi Sebelah Kanan Tinggir Sebelah Kanan Tinggir Sebelah Kanan Ong Subhanahu Wata'ala Ada Di Pintah Sebelah Kanan Il Ayamani Ibuk Ati Mubarakati Itu Tepi Kanan Coba Dulu Abang Paham Sebelah Kanan Di Tempat Yang Diberkati Sebelah Kanan Di Tempat Yang Diberkati Wahai Musa Ini Gimana Gimana Ini Apa Pertanyaannya Ini Poin Apa Poin Apa Si Yang Mau Dibahas Di Posisi Datangnya Suaranya Dari Mana Dari Sebelah Kanan Dari Tempat Yang Diberkati Ini Abang Nyarinya Spesifik Sementara Kalau Saya Mau Nanya Abang Aja Udah Nggak Bisa Abang Bila Nggak Tahu Dari Awal Beliau Pikir Tuhan Datang Di Sebelah Kanan Pohon Itu Maksudnya Dia Dia Mau Samaka Antara Tuhannya Dia Yang Suaranya Keluar Tuhan Tuhan Kita Bukan Makhluk Bukan Ciptaan Gini Bang Gimana Kan Gini Jadi Maka Website Yang Sama Yang Ditunjukin Halo Maka Maka Dia Sampai Ketempat Api Itu Dia Ini Sebenarnya Namanya Musa Disini Dia Diseru Dari Pinggir Sebelah Kanan Lembah Lembah Dari Sebelah Kanan Lembah Dari Sebatang Pohon Yang Terus Di Sibilang Tanah Yang Diberkahi Terus Musa Sungguh Aku Tuhan Seluruh Alam Terus Yang Jadi Permasalahan Dimana Allah Berbicara Kepada Musa Oke Baik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Baik Baik Bismillah Man Rahim Tidak Patut Patut Bagi Seorang Manusia Bahwa Allah Akan Berbicara Langsung Kepadanya Kecuali Dengan Perantaraan Satu Wahyu Dua Belakang Tabir Tiga Mengutus Malaikat Jadi Yang Ada Di Dalam Al-Quran Yang Anda Baca Tadi Itu Itu Tuhan Menyeru Nabi Musa Melalui Tabir Apa Itu Tabir Sesuatu Yang Tuhan Gunakan Kemudian Untuk Menyeru Tetapi Bukan Tuhan Yang Langsung Datang Kesitu Tapi Nabi Nabi Mendengarkan Seruan Tuhan Melalui Lewat Tabir Perantara Tabir Itu Perantara Nah Ketika Kemudian Dikatakan Apa Apa Tadi Ayatnya Wahai Musa Ya Musa Ini Anallah Rabbul Alamin Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tuhan Seluruh Semesta Alam Bukan Berarti Tuhan Itu Ada Di Sebelah Pohon Tapi Dia Diseru Melalui Tabir Sama Ketika Saya Berbicara Kepada Anda Melalui HP Bukan Berarti Saya Ada Di HP Tetapi Saya Menyeru Anda Dari Sini Dan Anda Bisa Mendengarkan Disana Melalui Perantaraan Tabir Yaitu HP Begitulah Allah Ketika Memwahyukan Wahyu Yang Kepada Nabi Musa Ya Musa Ini Anallah Rabbul Alamin Wahai Musa Aku Ini Adalah Tuhan Semesta Alam Bukan Berarti Seketika Musa Menyembah Pohon Karena Musa Orang Maham Bahwa Tuhan Yang Menyeru Kepadanya Adalah Tidak Serupan Dengan Makhluk Nah Sekarang Saya Menyeru Anda Melalui HP Apakah HP Itu Adalah Saya Sudah Itu Suara Anda Jadi Kalau Abang Menggunakan Seperti Itu Suara Anda Anda Menggunakan Perantara Benar Yes Jadi Anda Bisa Mengatakan Bahwa Saong Subhanallah Tali Itu Sebatan Pohon Jadi Anda Menggunakan Logika Itu Seperti Sebentar Dari Pinggir Sebelah Kanan Lembah Dari Sebatang Pohon Bentar Dulu Bang Dari Ya Dari